Halo semuanya, jumpa lagi bersama Bios Project channel yang membagikan news entertainment dan tiburan Kali ini sebenarnya akan membagikan kepada teman-teman semua Review sebuah kota yang kota ini sangat indah sekali Kota ini sangat spesial buat saya, Freddy Karena kebetulan saya beberapa puluh tahun yang lalu lahir di kota ini Terus setelah lulus sekolah menengah atas juga melanjutkan pendidikan di kota ini Nah, bagaimana kesan saya mengenai kota ini? Yang pertama, kota ini adalah kota yang sangat indah Mr. Nanti pernah tinggal di Bandung juga selama 4 tahun ya Saat di Jakarta sering pulang balik ke Bandung juga Kalau Tuhan menciptakan Bandung itu saat tersenyum Tuhan menciptakan kota Yogyakarta saat sedang jatuh cinta Itulah mengapa saya mengatakan bahwa Yogyakarta itu sangat-sangat spesial buat semua orang yang pernah mengalami kehidupan di Yogyakarta Yaitu misalnya waktu sekolah atau mungkin kuliah Saat bekerja bahkan tiap sudut di kota Yogyakarta itu sangat-sangat indah Teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman Silahkan tulis di komen ya Di bawah Tentang apa saja yang teman-teman merasakan Dengan kota yang benar Yogyakarta Ya, Yogyakarta kota yang sangat indah Secara pribadi Mr. Nandai tidak pernah mengalami kehidupan percinta selama di Yogyakarta Tapi kota-kota Yogyakarta ini adalah kota yang sangat romantis Buat teman-teman yang mungkin berada di usia puber Puber ya Usia 17 ke atas sampai 25 Benar-benar teman-teman bisa mengalami kehidupan malamnya Kehidupan pagi, siang, sorenya itu juga sangat-sangat indah Termasuk dengan sosialisasi dengan warga sekitar ya Warga Yogyakarta yang sangat ramah-ramah Bahkan teman-teman misalnya sebagai seorang pendatang Tidak kenal dengan kanan-kiri pun Teman-teman disambut seperti layanan Orang saudara Seperti itu jadi Yogyakarta adalah kota yang sangat spesial Memberikan sesuatu ya Sesuatu di hati kita sebagai orang yang pernah tinggal di Yogyakarta itu secara sendiri Yogyakarta adalah kota pelajar Kota dimana kalau kita tiap jam 6 sore pun sudah sangat sepi Karena benar-benar keluarganya itu ada jam belajarnya juga Tapi beda dengan kita yang memang bersepuliah di sana Atau kuliah di sana Yogyakarta itu seperti apa Kita sebagai anak kos-kosan Tinggal di rumah petak Atau pun Kalau secara Saya secara pribadi Pernah punya pengalaman Tinggal di Menyiwa sebuah rumah ya Harga di sana sangat murah dulu Cuma 2 juta kita bisa menyewa sebuah rumah Selama setahun Kita bisa barengan sama 2 orang ya Saya punya temen namanya dulu itu Antok dulu Berdua Indahnya Yogyakarta ya kita Seperti itu Setiap malam kita gak ada Jam kampus gitu Kita main Kita naiknya motor ya Kita motoran sampai Palioboro Jalan-jalan Kita menikmati udara gitu Makanya gak salah Waktu tahun 2000an Yogyakarta Selain kota belajar Juga kita sebut kota bebek Karena banyak sepeda motor Yang bersliuran Bahkan melebihi dari kota Jakarta Sendiri Kalau sekarang temen-temen Mungkin tinggal di Jakarta Atau Bandung Atau kota-kota lain Yang lain mungkin Sepeda motor itu adalah Model transportasi Yang sangat mudah kita temukan Di mana-mana Karena motor itu adalah Sangat mudah Untuk didapat Bisa dengan kredit Maupun Bisa dengan cash juga Hmm Yogyakarta itu adalah Apa lagi ya Jalan-jalan ya Gak ada yang bisa Melukiskan Begitu indahnya Kota Yogyakarta Mungkin temen-temen yang Pernah tinggal ini Sudut-sudut Dan punya peralaman Alam-alaman sendiri Indahnya Yogyakarta Apa itu apa Dari kulinernya Kulinernya yang sangat berkesan Itu adalah Keringan Betulnya kita Beli nasi kuki Nasi yang Hungusnya kecil gitu Isinya gorengan Sambil minum Jai hangat Teh hangat Betulnya kalau yang Ceruan-ceruan gitu Saya juga gak suka dari itu Itulah yang Khas banget Itu adalah itu Terus kalau pagi Kita bisa beli bubur Tulan Saya kampusnya itu Di Atomajaya Di Babarsari Jadi pengalaman Di situ itu Kalau pagi itu Kita beli bubur Di jalan Solo Dan Lagi dah Di Jipto Ya teman-teman Jadi Dulu sih ada Alva ya Alva sedang Jadi di Carrefour Itu di situ itu Banyak yang jualan Gude kalau pagi Lagi Murah meriah dulu Cuma Rp. 2.000 ke Rp. 3.000 Itu udah Ada nasi Gude kecil Porsinya Tehnya Rp. 1.500 Rp. 1.000 ke Rp. 1.500 Pokoknya dengan uang Rp. 5.000 Rp. 6.000 Itu kita udah Sangat kenyang sekali Karena di Jogja Itu kan Biaya hidupnya Sangat kurah Nah seperti yang Saya tadi Ceritakan ya Bahkan Kita Apa Ini Nyewa rumah Rumah aja Dulu Rumah bagus Sudah ada Dua kamar Jadi rumah Terus namanya Teman saya Anto Sekarang sih Mungkin tinggal di daerah Ambarawa Itu Rumahnya juga Sudah keramik Bangunan permanen Sudah kayak Perumahan Kampung Di daerah Mago Harjo Dekat Bandara yang lama Bandara Yang lama Dekat Dekat Cerita-cerita Lucu juga Alaman-alaman Baik Alaman Mystery Juga ada Kalau pengalaman mystery Ada sih Aku pernah Nah Saya naik motor Sedikit jam Berapa Ada Keboceng Siapa Siapa Tiba-tiba Itu Kayak ada yang Naikin Berat Berat Mas Setelah Ngelewati Beberapa Sebelum Kita Sampai Di Mugwa Kan Itu Dari Babarsari Kemugwa Sudah 15 Menit Ya Teman-teman Mungkin Kalau Tahu Babarsari Itu Dekat Jembatan Jari Kalau Teman-tahu Teman-tahu Rumah Makan Suha Hentian Di Datas Itu Terus Sampai Di Mugwa Itu Mungkin Kayak Ada Orang Nggak Apa Itu Yang Nunut Gitu Ya Silahnya Pokoknya Salah Di Belohan Masuk Gak Mugwa Itu Sebelum Pembencing Ya Sekarang Gak Tahu Bensin Masih Ya Tahu Enggak Sudah Hilang Sudah Enggak Kerasa Berat Lagi Ngegas Itu Gampang Motor Saya Dulu Cuma Astrea Prima Dulu Tapi Irit Sekali Kebetulan Saya Dari Kendal Kendal Itu Semarang Kebarat Jadi Sangat Jauh Itu Cuma 4.000 Dulu Satu Liter Bensin Itu Cuma 1.400 Ya Jadi Cuma 4.000 Itu Jadi Berapa 2.5 Liter Ya 2.5 Liter Itu Anggap Aja Dari Semarang Kejujan Salam Murah Di Jaman Dulu Ya Tahun Berapa Itu 2000 Dan Sempat Ngalami Kelakahan Bensin Juga Waktu Bensin Jat Ya Itu Lagi Itu Tanya Tengah Teman Silahkan Berkomentar Kenangan Indah Atau Kenangan Manis Atau Mungkin Kenangan Di Tiga Pacar Silahkan Komentar Di Bawah Yogyakarta Selalu Spesial Hati-hati Saya Jangan Lupa Teman-teman Subscribe Kita Youtube Saya Like Dan Comment Kita Bertemu Di Video-video Yang Lainnya Sampai Jumpa Che One Sat